Selamat pagi teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Multitalenta Tutorial. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai cara menyalakan komputer dan cara mematikan komputer dengan baik dan benar. Tutorial yang saya berikan ini sangat cocok sekali bagi teman-teman yang baru pertama belajar komputer dan sebelumnya belum pernah menyalakan komputer sama sekali. Oke, untuk syaratnya agar komputer bisa dinyalakan, pastikan semua kabel power sudah terhubung dengan listrik ya. Kemudian nanti setelah terhubung semuanya, baru ke bagian bawah di sini ya. Di sini ada PC atau istilahnya banyak orang memberi nama adalah CPU. Di sini ada tombol power, silakan teman-teman tekan tombol powernya ya sekali saja seperti ini. Nah, tidak nyala, itu muncul suara seperti kipas itu ya. Kemudian di bagian monitor juga terdapat tombol power, tinggal di-klik saja tombol powernya. Nah, di sini ya, ini ada tanda power seperti ini. Tidak di-klik seperti ini dan tunggu. Nanti komputer akan proses booting ya, seperti ini. Jadi, untuk cepat atau lambatnya suatu komputer itu dinyalakan tergantung dari spek komputer yang digunakan. Semakin tinggi speknya, maka komputer akan semakin cepat untuk dinyalakan ya. Oke, sudah tampil seperti ini ya. Dan sebelum digunakan untuk bekerja, pastikan komputer sudah siap untuk digunakan. Jadi, nanti kalau misalnya langsung digunakan untuk bekerja, nanti akan lambat ya. Jadi, tunggu beberapa saat hingga komputer benar-benar siap digunakan untuk bekerja. Misalnya, ini sudah saya buka aplikasi ya. Saya bisa buat seperti ini. Nah, dan seperti ini ya. Nah, kemudian. Di-klik ya. Oke, sekarang tinggal cara mematikan komputernya. Nah, jadi untuk mematikan komputernya itu tidak seperti mematikan radio ataupun TV ya. Bisa ditekan langsung tombol powernya. Tapi kalau di komputer itu ada langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan ya. Kalau misalnya langsung tekan tombol power pada PC, nanti akan merusak komponen yang ada di dalam komputer. Jadi, untuk urutannya, teman-teman klik tombol start sini ya. Pocok kiri bawah. Klik. Pilih yang sudut. Nah, di sini menggunakan Windows 7 atau Windows 7. Jadi, tampilnya seperti ini. Kalau mau menggunakan Windows yang lain, misalnya Windows 10, Windows 8, atau Windows XP, atau Windows 11. Kurang lebih tampilannya sama ya. Tinggal ke start saja. Pilih sudut sini ya. Ini sudut, klik. Nah, nanti komputer akan mati. Seperti itu. Dan tunggu prosesnya sampai komputer benar-benar mati ya. Nanti kalau sudah komputernya mati, sudah tidak ada suara seperti itu, tinggal monitornya dimatikan. Seperti ini. Oke, demikian tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya. Terima kasih.